Bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu Atau bahasa Melayu itu milik orang Melayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Mbak Dul Channel Saya ucapkan terima kasih yang sudah Mendukung dan mensupport channel ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Keadaan baik-baik saja Semoga dipermudah, diperlancar Urusannya, aktivitasnya Dan semoga selalu dalam keadaan bahagia Oke teman-teman perjumpaan kali ini Saya mau mengulas sebuah video Yang diunggah oleh channel bahasaku Teman-teman dalam video ini Yang menceritakan Profesor Sarawak mengkritik Pemerintah Malaysia Sebenarnya bahasa Melayu Itu untuk orang Melayu atau orang Malaysia Disini dia ada memberi Beberapa contoh Oke teman-teman untuk mengetahuinya Lebih lengkapnya Ayo kita sama-sama simak Kita dengarkan ulasannya Dalam video ini sampai habis Oke yuk Tokoh-tokoh Melayu Malaysia Tampaknya masih terus-menerus Berusaha menutupi kegagalan mereka sendiri Bahasa Melayu jelas tidak laku di Malaysia Bahasa Melayu tidak bermartabat di negara Malaysia Karena tak semua rakyat ujung Medini Fasih berbahasa Melayu Tapi mereka berusaha menutupi Aib ini dengan proganda Bahwa bahasa Melayu telah mendunia Tanpa ada rasa malu sedikit pun Mereka juga berusaha Memberi label Melayu pada bahasa Indonesia Tujuannya agar bahasa Melayu Kelihatan hebat di dunia Tujuannya agar aib bahasa Melayu Yang semakin rusak Tidak terlalu kelihatan Cara-cara kotor kaum Melayu Malaysia itu Jelas memalukan Kaum milenial Malaysia yang telanjur Percaya bahwa bahasa Melayu hebat Kini menjadi malu Dan tak mempunyai kebanggaan lagi Karena nyatanya bahasa Melayu Masih menjadi bahasa kampung di Malaysia Bahasa Melayu juga telah gagal Menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia Hancur sudah kebanggaan kaum muda Malaysia Terhadap bahasa Melayu Sama seperti hancurnya Kebanggaan mereka Terhadap alam Melayu dan Nusantara Karena realitasnya Nusantara adalah milik Indonesia Bahkan ujung Medini Pernah dikuasai Singosari Sriwijaya Dan Majapahit Jadi Semenanjung Malaya merupakan Wilayah Taklukan Sekali lagi Hanya wilayah Taklukan Dan bukan pusat peradaban Ketika zaman penjajahan Kaum Melayu Malaya pun Tak berani melawan penjajah Mereka malah jadi penghianat Nusantara Orang di Nusantara Berani mengusir penjajah Dan mengorbankan nyawa Untuk membentuk Indonesia Orang Melayu Malaya Malah memuja Inggris Jadi nenek moyang mereka Sebetulnya penghianat Tapi kini mereka merasa hebat Itulah yang jadi Bahan tertawaan dunia Hingga sekarang Nah video berikut ini Menggambarkan betapa posisi Bahasa Melayu Amat lemah di Malaysia Bahasa Melayu Tak berhasil memadukan Rakyat Malaysia Kaum Melayu Malaysia Hanya memikirkan mereka sendiri Kaum lain di Malaysia Tidak dilibatkan Dalam sumpo semini Orang misalkan Bahasa Melayu 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 Jadi Di mana konsep keluarga Malaysia Keluarga Malaysia Ataupun keluarga Melayu Ataupun keluarga Melayu Yang Di Apa diutarakan oleh Penandat Menteri Jadi Jadi kerana Bila bercakap tentang Bahasa Melayu Bahasa Melayu tu Bahasa milik orang Melayu Ataupun bahasa Melayu tu Milik orang Malaysia Jadi Saya datang bukan nak Menyarang Saya semua datang nak komen Saya nak bertanya Tapi dua hari penuh Saya sudah mendengar Perbentangan Perbentangan Para ilmu luan Saya boleh katakan Saya kecewa Mendengar Dan saya tidak Ditarik I'm not Impressed Kerana apa Yang saya dengar Sejarah Keagungan Sejarah Bahasa Melayu Sudah ditutulkan Di Di sini Di sana Di merata tempat Kalau begitu Jadi apa perlu Simposium Pengantarabangsaan Yang Perdana Menteri nak Perdana Menteri nak Mengantarabangsakan Bahasa Melayu Kalau sudah Diantarabangsakan Sebagaimana yang Saya dengar dua hari Jadi apa lagi Yang perlu Ataupun Metodologi Penyampaian itu Ada Kecatan Jadi Mungkin salah Taksir Kita kata Orang yang Bertutur Bahasa Melayu Di sini Di sana Adakah Bahasa Melayu itu Dituturkan Di New Zealand Bila Di New Zealand Siapa yang Menuturkan Bahasa Melayu Siapa yang Bercakap Bahasa Melayu Adakah Orang Melayu Yang sudah Berpindah ke New Zealand Kalau Orang Melayu Yang sudah Berpindah ke New Zealand Bercakap Bahasa Melayu Di New Zealand Setelah itu Bukan Pengantarabangsaan Pengantarabangsaan Maksudnya Dari Orang Maury Bercakap Bahasa Melayu Itu baru Pengantarabangsaan Kalau orang Melayu Misalnya di Selatan Thailand Memang Itu orang Melayu Takkan dia bercakap Bahasa lain Jadi itu Dari segi Metodologi Bagi saya Ada Benda Tak Tepat Mungkin bukan salah Tak Tak tepat Itu nombor satu Kemudian nombor dua Sebagaimana saya sebut Konteks Bercakap Bahasa Melayu Itu tadi Seolahnya Bercakap tentang Bahasa Melayu Itu bercakap Dalam konteks Malaya Jadi Malaya itu Saya tidak penting Saya tidak wujud Semasa Melayu 1953 Ataupun sebelumnya Ya Kerana Saya dilahirkan Sebagai seorang Sarawak Yang Sarawak Sebuah negara Yang berdaulat Sebelum 1963 Tapi kalau kita Bercakap tentang Bahasa Melayu Di Malaysia Jadi apakah Peranan orang Seperti saya Apakah Bahasa Melayu Itu bahasa saya Saya orang Iban Saya ada bahasa Sendiri Tapi yang saya dengar tadi Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa orang Melayu Saya rasa Kalau saya seorang Malaysia Bahasa Melayu Itu bahasa saya juga Kalau begitu Kalau orang India Orang Malaysia Rakyat Malaysia Bahasa Melayu Itu bahasa dia Prof. Reduan Itu betul Bahasa Melayu Itu bahasa dia Kerana dia orang Malaysia Cara dia bercakap Jadi Tapi saya Tidak penting Dalam kerangka Malaysia Dalam kerangka Orang Melayu Misalnya Kalau kita Rujuk kepada Kita kata Dewan Bahasa Dan Pusaka Itu adalah Satu agensi Yang penting Yang ditugaskan Untuk Memetabatkan Bahasa Melayu Cuba kita tengok Dewan Bahasa Semuanya Orang Melayu Pengelola Semua orang Melayu Mana Mana ada Orang Iban Mana ada Orang Kelabit Mana orang Kedazan Tidak ada Jadi Orang Melayu Cuba nak Push Agenda Melayu Jadi sebab itu Bukan Melayu Jadi tidak Tidak senang Untuk menerima Bahasa Melayu Kenapa tidak Dijemput Kedazan Dusun Orang Asli Sama-sama dulu Supaya mereka Mempunyai rasa Dia memiliki Bahasa Melayu Itu juga Tadi ulasan Profesor Yang dari Sarawak Teman-teman Dia memberi contoh Apakah Bahasa Melayu Sudah mendunia Dia memberi contoh Apakah Orang luar negeri Sudah Menggunakan Bahasa Melayu Kan orang Melayu Menggunakan Bahasa Melayu Di luar negeri Gitu lah teman-teman Dan dia Merasakan Menggunakan Bahasa Melayu Sepenuhnya Oke teman-teman Semoga video tadi Menjadi informasi Dan bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Yang sudah menonton Dan sudah subscribe Saya minta Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih